Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyo Wadana meminta para camat dan durah agar peduli terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Menurut Wali Kota, program tersebut sangat penting dan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut hidup orang banyak. Menurut Wali Kota, tanpa adanya kepedulian dari seluruh pihak dan masyarakat, program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS tidak akan terlaksana dengan baik. Maka dengan diadakan Ruckerwell ini dapat memperkuat koordinasi dan harmonisasi penyelenggaran program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS tahun 2015 dan merencana program kerja tahun 2016. Ruckerwell ini sendiri dihadiri oleh 47 peserta yang berasal dari kecamatan, kelurahan, dan SKPD terkait. Para lurah yang diundang khususnya yang kelurahannya dekat dengan wilayah terdampak HIV AIDS. Wali Kota berharap rapat kerja wilayah pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS ini dapat terlaksana dengan baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dapat menyusun secara bersama-sama kegiatan untuk program tahun 2016. Menurut Wali Kota, tanpa adanya kepedulian dari seluruh pihak dan masyarakat, program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS tidak akan terlaksana dengan baik. Maka dengan diadakan Ruckerwell ini dapat memperkuat koordinasi dan harmonisasi penyelenggaran program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS tahun 2015 dan merencana program kerja tahun 2016. Ruckerwell ini sendiri dihadiri oleh 47 peserta yang berasal dari kecamatan, kelurahan, dan SKPD terkait. Para lurah yang diundang khususnya yang kelurahannya dekat dengan wilayah terdampak HIV AIDS. Wali Kota berharap rapat kerja wilayah pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS ini dapat terlaksana dengan baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dapat menyusun secara bersama-sama kegiatan untuk program tahun 2016. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rapat kerja yang setiap tahun dilakukan, di mana sekarang itu masalah HIV AIDS itu menjadi perhatian dunia ya. Kalau nggak salah waktu saya menjadi ketua, waktu masih wakil wakil Kota Jakarta Barat itu tahun 2015 ini harus seru, makanya ini rapat kerja ini akan merumuskan maksimal ya. Supaya wabah penyakit HIV AIDS itu jangan menyebar kemana-mana. Karena kenapa? Ini adalah salah satu pembunuh, salah satu ya pembunuh, pembunuhin orang ya, ini HIV AIDS ya. Mungkin yang nomor satu kan jantung atau apa ya, ini salah satu bagian, mungkin sepuluh atau dua dari itu. Ini kalau orang udah terjangkit ini, kenapa saya nganggap penting? Kalau orang terjangkit ini, tidak sampai sekarang belum ada obatnya misalnya. Nah inilah perlu kita sosialisasikan, apalagi untuk anak-anak remaja yang penting, sepikbas itu sangat membahayakan. Jadi itu sangat membahayakan sekali, terus apalagi di tempat-tempat yang seandainya prostitusi yang dilegalkan, seandainya yang dilegalkan. Itu pun kalau bisa dihadapkan pemakai, bahwa penjajah set itu harus menggunakan kontom, untuk mencegah, mencegah itu ya. Ini saya katakan tadi di dada obatnya, kalau stadium pertama itu juga belum sampai sekarang mau ditemukan obatnya. Terkadang dua, setelah, tiga, setelah empat, itu wih berat itu kurang. Makanya kita harus, saya mohon dengan sangat, tim KPA Jakarta Tumul, supaya maksimal. Ya lu rasa sama saya sebagai penggerak koordinasi dengan masyarakat, itu harus terlibat.